Intro Selamat pagi Sobat Savana Bahas tentang dunia air dan ikan memang gak ada habisnya ya Kali ini ada cerita apa lagi ya dari Irfan dan Alshad Semuanya ada di Savana Safari bersama Irfan Hakim Awww Intro 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 Savana Awww Jadi lu mau liatnya yang apa? Itu bagus semua sih ak, ikan ikannya keren keren Iya ikan keren keren, buat gue ikan itu semuanya keren keren Tapi ada beberapa di kondisi-kondisi tertentu tuh Gue mau liat ini kak, mau liat yang ini nih Ini kayaknya keren banget Kalo ini? Ini juga kayaknya yang mahal sih bagus nih Yang liat mahalnya, lu liat harganya Iya harganya mahal ak, sulit Lu mau liat aslinya gak? Langsung aja yuk Beneran? Ayo yuk Biar langsung nah kita pake jampe-jampe Gimana caranya? Nah cincin cirit, tulang bajing, kacapit Oke Cincin cirit, tulang bajing, kacapit Cincin cirit, tulang bajing, kacapit Cincin cirit, tulang bajing, kacapit Kesini gue nyampe nya Lu ngomongnya apa? Kejepit Gue kacapit Oh pantesan beda Oh kacapit di toilet Kejepit disini Ini bener Kita tadi lagi browsing-browsing Liat-liat cari-cari ikan unik Kan kok ikan banyak banget Tapi yang unik-unik yang jarang Lu ada di obi premier? Ada di obi premier akuatik Beneran ini banyak banget Ada antiknya saka raka Mana? Tunjukin ke asat ikan antik lo Coba kayak gimana sih ikan antik lo Ini, kita banyak Ih ada itu Nah nih temen gue udah ngerti ikan nih Apa sih syat? Yang dari Amerika Yang ekornya kayak merak apa? Peacock Bass Peacock Bass Apa nama jenisnya? Saat ingat itu syat? Orinoco Orinoco Bintu ya? Liat dong Liat dong Liat dong Ini aneh banget guys Orinoconya Orinoco short body Liat itu Aneh banget bentuknya Lucu ya gak? Tapi lebih lucu banget Mulutnya normal tuh gede Tapi badannya bantet Iya Langsung ke ekos Langsung ke ekos Itu kayak ga ada perutnya ya Iya Iya Ya ikan koki jadinya Nah kalau yang di depannya itu Orinoco juga tau pak? Ini Orinoco tapi yang caki Normalnya begini badannya Normalnya Iya Tapi ini bibirnya Mulutnya bawahnya Lebih cakil Lebih cakil Cakil Cepot Cepot Tapi makannya dia keganggu gak sih? Enggak sih Di kondisi seperti itu? Normal Normal? Jadi ini tuh ikan-ikan cacat guys Tapi kalau binatang itu kok yang cacat itu jadi limited edition Betul Jadi unik Jadi mahal Betul Harganya berapa memang lo beli dapat? Tujuh Tujuh apa? Itu Yang normalnya berapa? Yang short body Yang normalnya 200 ribu Hah? Normal 200 ribu Dia beli 7 juta Itu yang short body Itu mah short bodynya juga very 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 short body ya? Perfect Kalau yang cakil? Yang cakil 1 juta 1 juta Normalnya 200 ribu juga kan? 100 ribu Selanjutnya Siapa lagi? Kita ada Arwana Ini sedikit unik What? Albino Albinonya biasa lah banyak Ya Tapi bentuknya Bentuknya ya Kenapa dia? Kaya gitu Kelainan genetik ya Kedinginan kali? Mengkerut Atau keselewa Di pelitak Lu ga pernah dibatek gitu? Gak Dibatek gitu Ini dari kecilnya apa? Kecilnya begini Nah yang sebelahnya itu arwana albino biasa? Ya albino tapi yang semi short body. Semi short body. Yang semi short body. Iya iya tapi ga short body banget ya. Iya. Nah kalo arowana silver ini memang bentuknya tuh jauh lebih panjang dibanding arowana pada umumnya yang kita kenal yaitu di super red. Betul. Super red itu Indonesian, kalo ini tuh dari Brazil ya. Iya aslinya. Tapi udah diternak di Indonesia. Iya betul, sudah diternak di Indonesia dan juga banyak juga yang cakil, yang kayak kuda lumping. Nah kalo ini lu sebutnya apa? Apa ya? Entahlah ini. Unik. Esotik. Lu sih itu apa Endlichary? Nah ini Endlichary platinum A. Yang suai sebesar. Iya ini untuk platinum ini yang termasuk yang besar yang udah pernah liat loh. Biasakan kecil-kecil ya. Betul. Tau Endlichary itu? Enggak tuh, gua ga ngerti makanya bengong. Endlichary itu? Itu masuk kelas bicir. Ini waktu kecilnya si Endlichary itu di dekat insangnya itu seperti ada rumbay-rumbay gitu ya? Betul. Kayak rumbay gitu kayak insangnya seperti di luar. Jadi rlep gitu. Nah makin gede makin hilang. Makin hilang. Ini depan apa? Lele ya? Catfish atau gaunt catfish. Ini dari mana? Ini asli dari India. Tapi kita di Indonesia juga punya. Mirip seperti itu? Iya, pecis. Itu bisa gede? Bisa, bisa gede banget. Sekiranya apa? Wah bisa hampir segini kali aku. Oh bisa banget? 1 meter lebih? Iya. Wow. Tapi catfish itu emang makannya emang boros banget ya? Iya. Dan dia karakteristiknya diem. Yang di sini? Itu ditatuin ga apa-apa? Gak apa-apa. Yang penting satu, pelihara ikan predator tetap kuncinya jangan kurang makan. Betul. Ukuran juga diperhatikan. Ukuran juga diperhatikan. Ukuran juga diperhatikan. Dan filter harus memadai. Iya betul. Karena kalau ikan predator itu kotorannya pun beda dengan ikan-ikan lainnya. Tuh. Kotorannya lebih banyak kan? Dan menghasilkan amoniak lebih banyak. Ini apaan ini? Nah ini unik-unik lagi Ah. Yang bantet-bantet. Short body. Oh ini juga? Itu yang dicari juga ya? Iya ini yang dicari. Ini yang tadi Ah bilang masih ada. Insang atasnya ya. Oh ya betul 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 betul. Ini coba. Tapi ini normal. Tapi short body. Iya kan? Iya betul. Seperti di kedepannya mas bisa ga? Ini kalau yang normal tapi short body berapa? Normal tapi short body. Kalau yang keinginnya bisa sampai ke lebih. He? Ini apa ini? Nah ini kita sebut asiatika short body. Cana ya. Nah sekarang lagi booming nih di Indonesia. Betul 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 betul. Cana. Ini asiatika. Tapi short body. Nah kalau itu yang tadi kita bahas. Endless cherry platinum. Tapi yang kecilnya kayak gitu lah. Berapa ini? Kalau itu sekitar satu-satunya. Oh itu kalau itu apa? Citel A. Itu ikan Oscar bukan? Eh di kemanain? Enggak. Cuma megang. Gue cuman megang doang. Cuma megang doang. Cuma yang baru sadar gue ga mau plastik. Ini Oscar? Ya ini Oscar. Eh kok itunya itu? Surai-surainya? Nah ini kita sebut Oscar Slayer. Oscar juga lagi prima dona sekarang. Karena bentuknya sama warnanya lebih bagus sekarang. Ini tuh mirip lohan tapi ga jenung gitu ya? Iya. Iya kan? Sebetulnya kelasnya sama dengan lohan? Beda. Lohan lohan. Lohan lohan Oscar Oscar. Tapi secara fisik sebetulnya mirip. Mirip. Cuma beda di jenungnya. Betul. Waaah ternyata ikan-ikan yang ada di sini memang antik ya sobat. Ada yang antik karena bentuk badannya yang berbeda dari ikan lain. Warna serta motif yang unik. Dan juga harganya yang fantastis. Eits tapi Safari, Airvan dan Alsyad melihat jenis-jenis ikan antik yang ada di sini belum selesai. Penasaran ada kejutan apa lagi di sini? Jangan kemana-mana tetap di Savannah.